What's up men gue Arief, balik lagi di channel Arief Ching dan hari ini gue mau nge-review kerak dari oli samping Ultraline Racing 2T temen-temen ya ada racingnya walaupun oli murah nih nah dan kemarin ini gue pake tuh baru kira-kira 2 hari atau 3 hari ya temen-temen ya kenapa udah gue review keraknya, karena dia udah mau abis ini sisa kurang lebih 200 mili ya 200 milian terus pemakaian itu karena gue pake pulang kampung ya pulang kampung dari Jakarta ke Purworejo kurang lebih itu ya 500 kiluan lah itu seharian doang gue udah sisa segini ya ini yang terakhir nih kayak gitu temen-temen ya dan untuk kerak mesinnya seperti ini temen-temen dan kita mulai dari businya dulu temen-temen nah ini businya kayak gini ini cukup berkerak ya di pinggir-pinggiran ini kalau kalian lihat ini ini ada kerak dan keraknya itu lumayan renyah ya agak kasar cuma dia renyah renyah itu ya gampang-gampang hilang gitu temen-temen dan di bagian ujungnya itu warnanya agak-agak merah bata cuma agak gelap gitu temen-temen kuning-kuning agak putih gitu ujungnya putih dan di bagian topinya tuh bersih temen-temen oh ya by the way ini dari 800 mili sisa kurang lebih 200 ya berarti gue pake sekitar 600 milian dan yang kemarin gue pake di tanki berapa ya seratusan mili lah kurang lebih 100 milian ya karena buat berapa kali ngisi tuh dua kali ngisi ya kalau gak salah kayak gitulah lupa gue hitungan persisnya cuma yang jelas gue kepake 600 mili dengan setelan sangat basah ya 10 mili per liter bensin kayak gitu temen-temen dan businya kayak gini tadi ya ini dan terus langsung aja temen-temen kita cek head blocknya head blocknya ini ini dia warnanya gosong gosong banget ini tapi dia gak berkerak temen-temen di tengah sini gak berkerak nih gosong doang dia tuh gosongnya pun kering temen-temen ya gak berminyak kayak kemarin kita habis nyoba si ya malu kemarin ya enggak ini kering kering dan gak berminyak kering gak berminyak terus di pinggir-pinggir sini ada kayak pasirnya temen-temen pinggir-pinggirannya doang tuh pinggirannya berpasir dan ini sisa bakarannya minyaknya agak gosong ya kayak gitu temen-temen ini gak ada kerak disini di pinggir-pinggiran businya ini ada kayak pasirnya juga cuma dia gak gak berkerak di tengah-tengah sini enggak cakep masih dan bersihnya juga gampang tuh di krok pakai kuku aja udah hilang kayak gitu temen-temen oke seperti ini hasil dari pemakaian apa namanya ultraline racing 2T selama ya atau sejauh 500 km kurang lebih ya sebenarnya lebih dari 500 km sih karena kan di rumah gue udah pakai sempet 2 hari 2 hari gue pakai terus 1 harinya itu 2 hari gue pakai di rumah sehari buat pulang kampung nah habis 600 ml dan keraknya seperti ini temen-temen menurut gue ya dibilang tipis sih iya tipis cuma gosong deh gosong kalau buat jangka panjang sih kayaknya ya cuma gosong-gosong gini doang nih nah cuma kayaknya kalau di bagian businya nah businya dia kalau jangka panjang ya ini keraknya bakal ini tambah banyak lagi nih cuma dia gak mengganggu pembakaran sih kayaknya soalnya kan pembakaran itu cuma antara topi dan kepala businya itu tengah sini nih pinggir-pinggirannya sih gak gak begitu pengaruh banyak kayaknya asalkan kepala businya itu bersih sama atasnya itu bersih insya Allah sih mana-mana aja buat jangka panjang oke temen-temen kayak gitu gimana pendapat kalian tulis di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasanya thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya selamat menikmati